Intro Selamat pagi Mbak Misa Pergantian atau perombakan menteri pada suatu kabinet pemerintahan Pada hakikatnya adalah hak prerogatif atau hak istimewa presiden Yang idealnya dilakukan untuk membuat kabinet lebih solid, lebih efektif dan lebih gesit bekerja Dengan hak prerogatif itu tidak ada seorang pun yang boleh mencampuri, membisiki Apalagi mendikte dan ikut cawe-cawe Yang tidak boleh adalah kalau perombakan kabinet itu dikaitkan atau malah disusupi niat-niat lain Yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mengakselerasi, mempercepat roda pemerintahan Pemirsa yang nilai editorial media Indonesia di seharian ini selasa 18 Juli 2023 Dengan tema hak prerogatif jangan sia-sia bersama saya Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut nanti menyatakan pendapat Anda Dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900 Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi Bang Elman, selamat pagi Sehat-sehat Bang? Sehat Abang kemarin tidak dilantik Saya menunggu-nunggu itu Karena kita bukan orang dekat presiden Karena kalau melihat si abang sekarang ini sudah cocok ini Bang Bukan itu maksud saya Oke Akan masuk ke editorial ini Bang Elman dan Pemirsa Ini soal pergantian kabinet, pergantian menteri di kabinet Dan itu memang disebut-sebut adalah hak istimewa atau hak prerogatif Editorial mengatakan hak prerogatif itu jangan sia-sia Ini seperti apa nih Bang? Kalau kita bilang sia-sia atau tidak Itu kan harus ada ukuran yang jelas Bagaimana Bang Elman? Ya memang judul ini sebetulnya sangat tajam ya Hak prerogatif saya Kita harus mengatakan ketika presiden melakukan resabel Itu kan hak prerogatif dia kan Kita harus hormati Kita harus hargai Seluruh masyarakat ini termasuk partai politik Termasuk Nasdem juga harus menghargai, menghormati ini Dan sepanjang yang saya tahu Nasdem juga mengatakan kita hargai Kita hormati Keputusan presiden yang meresapel Dan dihargai juga ketika yang menggantikan Johnny Perladi itu bukan dari Nasdem Dan sepanjang yang saya tahu Pernyataan-pernyataan mereka juga seperti itu Tapi ketika kita kasih judul hak prerogatif jangan sia-sia Ini sini persoalannya Banyak sekali resapel, kocok ulang itu Berlalu begitu saja Tidak ada evaluasi Bahwa setelah resapel kinerja kabinet membaik atau tidak Atau lebih bagus Atau biasa saja Atau lebih buruk Jadi kita tidak tahu ini sebetulnya Padahal ukuran efektivitas daripada hak prerogatif itu kan Setelah dievaluasi Ini kan kita lihat nih Kita hargai, kita hormati Tapi penghargaan dan penghormatan kita Tidak hanya sekedar bahwa dia sudah berhasil meresapel Tapi kita akan lihat nanti Apakah kinerja para menteri Wamen yang baru ini Lebih bagus Atau bagaimana? Jangan-jangan lebih buruk Atau jangan-jangan biasa-biasa saja Berarti kan kalau biasa-biasa Apakah lebih buruk? Berarti kan gagal itu Peraksanakan hak prerogatif ini Baik, kita akan bahas itu Bang Ilman dan pemisah Inilah editorial Media Indonesia Tukar ini Selasa 18 Juli 2023 Hak prerogatif Jangan sia-sia Hak prerogatif Jangan sia-sia Pergantian atau perombakan menteri Pada suatu kabinet pemerintahan Sejatinya hal yang lumrah Pada hakikatnya Langkah itu merupakan hak prerogatif presiden Tentu idealnya dilakukan Untuk membuat kabinet lebih solid Lebih efektif Dan lebih gesit bekerja Dengan hak prerogatif tersebut Tidak ada seorang pun Yang boleh mencampuri Membisiki Apalagi mendikte Dan ikut cawe-cawe Pendek kata Kekuasaan merombak Mengganti Mengocok ulang atau reshuffle Para menteri dan wakil menteri Mutlak di tangan presiden Siapapun Harus menghormati itu Termasuk juga Kita harus tetap menghormati Reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo Untuk kesekian kalinya kemarin Presiden sudah pasti punya Alasan kuat Untuk kembali Menggunakan hak prerogatif Dalam mengangkat Dan memberhentikan Para pembantunya Berangkali Di sisa masa jabatannya Yang tinggal setahun Lebih sedikit Jokowi Dodo ingin mempercepat Laju roda pemerintahannya Silakan saja Kalau memang Perombakan itu Dirasa dapat membuat Mutu pelayanan publik Pemerintah Saat ini Menjadi lebih baik Lebih mumpuni Yang tidak boleh ialah Kalau perombakan kabinet itu Dikaitkan Atau malah Disusupi Niat-niat lain Yang tak ada hubungannya Dengan upaya Mengakselerasi Roda Pemerintahan Kita mafum Saat ini Indonesia Tengah memasuki Tahun-tahun politik Suka tidak suka Perombakan kabinet Di saat-saat sekarang Pasti juga Akan memunculkan Dugaan miring Dari publik Karena itu Yang mesti dilakukan Jokowi Ialah Membuktikan Bahwa perombakan Kabinet Indonesia Maju yang kesekian kalinya itu Murni karena Alasan Keefektifan Kerja kabinet Bukan karena Alasan-alasan lain Apalagi kalau Dikaitkan dengan Urusan penggalangan Dukungan Pada pemilu 2024 mendatang Tentu tidak mudah Membuktikan hal itu Sudah dibuktikan Berkali-kali Bahwa Tak segampang itu Mengungkit kinerja kabinet Dengan langkah Rombak-merombak Apalagi jika Perombakan itu Dilakukan di penghujung Masa jabatan presiden Seperti sekarang Reshuffle di ujung Waktu berpotensi Menggantang asap Pertama Anggota kabinet Harus mempelajari Dulu peta masalah Di kementerian Sekaligus Mengonsolidasikannya Pada saat yang sama Atmosfer tahun politik Kian memanas Itu akan membuat Suasana tak kondusif Untuk Mengeksekusi Program kerja Namun Lagi-lagi Kita tak ingin Pesimistis Dua kendala tadi Mestinya bisa diatasi Apabila presiden Joko Widodo Memberikan dorongan Sepenuhnya Kepada jajaran Kementerian yang Baru dilantik Untuk bekerja Sepenuh hati Bekerja keras Untuk menyelesaikan Target kerja Yang dicanangkan Sebelumnya Presiden Jokowi Jangan mengganggu Kerja kabinet Dengan terlalu Banyak merecoki Mereka Diluar tupoksinya Sebagai presiden Kepala negara Dan kepala Pemerintahan Presiden Harus fokus Menggerakkan kabinet Baru ini Demi menyelesaikan Masa baktinya Dengan khusnul khotimah Akhir yang baik Sampai 2024 Pak presiden Fokus saja Di situ Jangan lagi Seperti kemarin Kemarin Malah sibuk Cawai-cawai Memikirkan penerusnya Biarlah itu Menjadi urusan Partai politik Atau gabungan Partai politik Percuma saja Kabinet di rombak-rombak Kalau ternyata Yang membuat Lambat kerja Pemerintah itu Bukan para Pembantunya itu Tapi Justru pemimpin Di bagian berikut Anda bisa menyatakan Pendapat Anda Terkait editorial ini Pemirsa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Medi Indonesia Dan saat ini Kita Bang Elman Akan berbincang dulu Saat ini kita sudah Tersambung Seluruh telepon Dengan analis politik Khoirul Umam Mas Umam Selamat pagi Selamat pagi Mas Leonard Selamat pagi Mas Umam Di akhir dari Sisa-sisa Satu tahun kurang lebih Pemerintahan Jokowi Maruf Amin Ada reshuffle lagi Dan kemarin Kalau kita lihat Ada beberapa Nama Wakil menteri Dan satu Yang menjadi Menteri komunikasi dan informatika Saya ingin bertanya dulu Ketika Reshuffle ini Kemarin dilakukan Menteri komunikasi informatika Yang tadinya diisi Kader Nasdem Diisi dengan orang Yang dianggap Non-partisan sekarang Walaupun punya juga Latar belakang politiknya Apakah itu artinya Kemudian Presiden Menegaskan bahwa Sudah beda nih Dengan partai yang sebelumnya Bagaimana Mas Umam Ya Mas Leonard Saya pikir Hasil keputusan Dari reshuffle Yang terakhir ini Tetap memberikan Pesan politik Yang cukup kuat Artinya Basis Reshuffle ini Lebih menunjukkan Kalkulasi politik Daripada konteks Profesionalisme Dan juga teknokrasi Yang akan dibangun Dalam konteks pemerintahan Memang betul bahwa Kemudian Posisi Menkom Info Yang sebelumnya Dipegang oleh Kader Nasdem Kemudian diserahkan Kepada basis relawan Di satu sisi Itu adalah Sebuah ekspresi Dari Presiden Jokowi Sendiri Terhadap Konteks relasi Dengan Nasdem Tentu kita Cermati Ada dinamika Cukup serius Di sana Tetapi Di saat yang sama Kemudian Penempatan dari Relawan Jokowi Dalam konteks ini Projek Tentu memiliki Kalkulasi politik Karena bagaimanapun juga Mas Leonard Bang Muni Atau Pak Budi Ari ini Selaku ketum Projo Sebenarnya Merupakan Elemen Yang belakangan Itu Ada semacam Faksionalisme Dalam konteks Relasinya dengan PDIP Artinya dalam Sebuah kesempatan Kita tahu Projo dianggap Sebagai Tempalan Ketil Dari sekian Banyak Bagian Relawan Jokowi Yang diklaim oleh Semua teman Di PDIP Telah Mendaftarkan diri Menjadi bagian Dari tim Pemenangan Pak Ganjar Pranowo Saya masih ingat Betul Dalam sebuah keselatan Bang Adian Nabi Tukulu Menyampaikan Ada 348 Relawan Tetapi Ada sempalan Ketil Yang itu Justru tidak Terkesat Di tim Pemenangan Bandar Pranowo Salah satunya Adalah Projo Dan sejumlah Tim Relawan Yang kemarin Membentuk Musra Musawalah rakyat Yang unik Justru Yang dianggap Tempalan kecil Oleh PDIP itu Justru mendapatkan Perhatian besar Dari Presiden Jokowi Dan kemudian Kita juga tahu Bahwa hasil Projo Itu betul-betul Diluar prediksi Karena kemarin Dari Musra itu Musra itu Menempatkan nama Pak Prabowo Subianto Di nomor 1 Diluar kalkulasi Di angka 20% Di sesuai Pak Ganjar Di angka 19% Dan Pak Erlangga Harkarto Di angka 12,5% Artinya Ada keperpihakan Di sana Maka kemudian Pesan politik Yang sepertinya Bisa kita taksirkan Dari pengambilan Keputusan ini Adalah Ketika menepatkan Pak Budi Aris Jadi Banguni Bagi ketum Projo Sekaligus saat ini Menjadi mekong-mengkong Sepertinya Menunjukkan Arah presensi Politik Presiden Untuk menunjukkan Keperpihakan Kepada Pensuksesan Sel-sel kekuatan Di sekitar Prabowo Subianto Jadi seorang Seorang Budi Ari Menjadi Menkominfo itu Ada beberapa pesan Yang langsung Disampaikan Dengan reshuffle ini Begitu menurut Anda Mas Umam ya Iya Saya pikir begitu Dan itu Agak jelas Karena bagaimanapun juga Bang Muni lebih Belakangannya Lebih intens Melakukan pendekatan Dan koordinasi Dengan Pak Prabowo Pertanyaannya Pertanyaannya Mas Umam Apa kabarnya Kinerja Kabinet Kalau kemudian Reshuffle itu Atau rombak Kabinet itu Lebih Atau bahkan Jangan-jangan 100% Karena alasan politis saja Bukan karena Kemampuan orang Person Untuk meningkatkan Kinerja Kementerian Dan akhirnya Meningkatkan kinerja Kabinet Yang dipimpin oleh Presiden ini Mas Umam Iya Sepertinya Presiden Jokowi Lebih mencoba Untuk memfokuskan Pada konteks Landingnya dia Apakah bisa Soft landing Atau hard landing Dalam konteks ini Yang menjadi orientasi Sepertinya bukan lagi Dalam konteks Kinerja Pemerintahan Tetapi bagaimana Kemudian menjaga Stabilitas Dalam konteks Landing dia itu Nah bagaimanapun juga Dari sisi Fungsi Menkom Info Menjelang pemilu 2024 Itu sangat-sangat Strategi Jadi fungsinya Bukan hanya Mengakomodi Relawat Memperkuat Sinyal dukungan Kepada Prabowo Bukan hanya itu Tetapi juga Menertibkan Cyberspace Di Indonesia Yang Di situ Bisa melakukan Orkestrasi Isu Narasi Ya sekiranya Pro pemerintah Bisa dioptimalkan Di saat yang sama Langkah-langkah Untuk mengeliminasi Serangan-serangan Politik rival Dan lain sebagainya Juga bisa dilakukan Sehingga Stabilitas politik Yang sesuai Dengan selera Kekuasaan Bisa terjaga dengan baik Nah oleh karena itu Di level ini Secara Kinerja Sepertinya Orientasinya adalah Orientasi politik Praktis Daripada dalam konteks Kalkulasi teknokratis Melakukan Percepatan Dalam bahasa presiden Percepatan Percepatan untuk Menyelesaikan Kerja kerja di Kemento Minfo Pertama ini Bang Ilman Artinya kemudian Bagaimana kinerja kabinet Menjadi nomor 2 Atau nomor sekian Bagaimana bang Ya sebetulnya kan Itu kan Berpulang kepada Pak Jokowi sendiri Sebetulnya Kan ketika Presiden itu dilantik Ya Dia harus Tunduk kepada Tupuksi nya kan Tupu Apa itu Mensejahterakan kan Terutama Mensejahterakan rakyat kan Seluruh rakyat Seluruh rakyat Nah itulah Kalau Presiden sudah sukses Untuk mensejahterakan Seluruh rakyat Membuat negara ini Lebih maju Dia sudah sukses Sehingga memang Ini yang harus Dipegang teguh Sehingga memang Kalau Ada kinerja menteri Yang Kurang Berkenan Tidak bagus Tidak efektif Tidak solid Memang harus Diresapelkan gitu kan Itu sebenarnya Dasarnya Bukan karena Senang Tidak senang Maka itu ketika Kali ini Dia meresapel Menteri Dan Wakil menteri Maka Pikiran kita Pikiran kita Yang tulus ini Ini berarti Membangun Negara ini Untuk lebih bagus Tetapi kalau Seperti yang katakan Pak Holil Umam Tadi Bahaya kan Kalau memang Ada Niatan-niatan Politis Apalagi Kalau dikaitkan Dengan Keinginan Untuk mengendors Pasangan Tentu Tentu Ini kan Dan ini kan Keliatannya Ada warna itu kan Benang merahnya tadi Ada benang merahnya itu Kalau itu terjadi Berarti kan Presiden Tidak jujur Melaksanakan Hak Tidak jujur Melaksanakan Hak-hak Yang istimewa ini Nah bagaimana dong Nah ini Inilah sebetulnya Tuntutan kita Pagi ini Kepada Presiden Jokowi Dodo Mantapkanlah Resapal ini Untuk kepentingan Bangsa dan negara Bukan untuk Cawe-cawe Baik Kita akan jeda dahulu Bang Ilman dan Bermuda tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali Selesai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa Scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih Paket perlangganan E-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan hanya Di e-paper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda Masih bersama kami Di Editorial Indonesia Pemirsa Dan saat ini Kita akan juga Bang Yelman Mendengarkan pendapat Dari para Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah Terhubung dengan Pemirsa Metro TV Di Tanggerang, Banten Ada Pak Taufik Pak Taufik Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Silakan Pak Taufik Dari Tanggerang Banten Pendapat Anda Seperti apa Pak Ini hak prerogatif Yang kita harapkan Jangan menjadi sia-sia Menurut Anda Seperti apa Silakan Pak Baik Baik Menurut saya Emang benar sekali Pak Jokowi Itu jangan sampai Sia-sia Ini Makanya ini Memanfaatkan Detik-detik terakhirnya Itu Makanya siapa Yang dipilih Itu kan Tahu sendiri Bukan dari Partai Gerinda Jadi memanfaatkan Detik-detik terakhirnya Itu untuk Memberikan imbalan Memberikan imbalan Untuk pendukung dia Supaya nanti Semakin gencar Mencari pendukung-pendukung Yang lain Melihat seperti itu ya Memberikan imbalan ya Pak Taufik ya Iya Sebetulnya Program-program itu kan Udah ada Ngapain Pakai Wamin aja Udah cukup Seperti Pak Mahfud bilang Program-program udah ada Nggak ada Sesuatu yang khusus Nggak ada yang apa Dia tinggal ngelanjutin Apa susahnya sih Orang cuma bentar lagi Oke Kalau Anda lihat Berarti Reshuffle ini Kalau menurut Anda Akan bisa meningkatkan Kinerja Kabinet Khususnya Kementerian Komunikasi Informatika Atau seperti apa Pak Taufik Ya harapan kita sih Sumpahnya harus bisa ya Emang telekomunikasi Di seluruh Indonesia Harus merata Cuman ya Ya ini udah Publik Semuanya udah menilai Seperti itu Oke Sekarang kalau emang Nggak ada pesan khusus Program udah ada Seperti Pak Mahfud bilang Emang apa lagi Nambah-nambahin biaya Harusnya kurang kurangin Mendingan fokus aja Supaya Khusus Nur Hotima Seperti Metro TV bilang Kurangin cawe-cawe Fokus Untuk pendidikan tuh Kasian sekali Para ibu-ibu Yang pada Harusnya Itu ditangani Oke Terima kasih Pak Taufik Di Tangerang, Banten Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Taufik Ada pemirsa Metro TV Di Makassar, Sulawesi Selatan Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia Bagaimana Bu Pendapat Ibu Silahkan Bu Ya Selesai dengan Ulasan editorial tadi ya Bahwa kita harus Menghormati Hak Persekutif Presiden Selagi itu Tujuannya adalah Untuk Dusunya terakam Bank Indonesia Dan salah satu poin Dari Usaha untuk Perubahan Untuk Indonesia Maju Sebelum Atau menjelang PPRES 20.024 Cuma Disini ya Kita Parah harapan Masyarakat Bahwa Reserval itu Atau Hak terwet itu Jangan sampai Ada Ya Disusupi dengan Kepentingan politik Mudah-mudahan tidak ada ya Jadi Masyarakat itu Kita Menghormati Ya Tapi Itu tadi ya Kalau kita lihat Penggantian Daripada Minkum Minkum Itu yang Merupakan Salah satu Relawan Ya jelas Adakah Muncul Perseksi Masyarakat Yang berbeda-beda Dan itu juga Harus Dihormati Ya Walaupun Masyarakat itu Berbeda Tapi tetap Dihormati Seperti Masyarakat Menghormati Keputusan Presiden Jadi Mudah-mudahan Kedepan Harapan Kita Dengan Reserval ini Dengan tinggal Sedikit Waktu Sebelum Perpres 2024 Bisa Lebih Meningkatkan Dan Tercapai Apa yang dikatakan Perubahan Menuju Indonesia Maju Terima kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih Ibu Lia di Makassar Selawasi Selatan Untuk mendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Lia Ada Pak Yohanis Di Sumba Nusa Tenggara Timur Pak Yohanis Selamat pagi Selamat pagi Pak Pak Leo Selamat pagi Pak Yohanis Bagaimana Pak Pendapatannya Pak Ini terkait Reshuffle Hak prerogatif Jangan sia-sia Silahkan Pak Yohanis Baik Bang Leo Kalau melihat Dari judul Kita hari ini Hak prerogatif Jangan sia-sia Saya melihat Bahwa ini Hampir tidak ada Tanda bacanya Artinya Ini muntitafsir Kalau saya mau Menafsirkannya Begini Bang Leo Hak prerogatif Jangan sia-sia Ya karena Tanda bacanya Karena ini sudah Ya biasa aja Sampai dengan Di daerah pun Hampir sama Begitu Pak Leo Jadi artinya Bahwa Sekalipun Bahwa hak Prerogatif itu Adalah hak yang Tidak bisa diganggu-gugat Tapi kan kemudian Kalau Ini menjadi sia-sia Kebijakan ini Kan juga Kan sama saja Begitu yang kita lihat Begitu Bang Leo Sehingga maksudnya Bahwa Ya mudah-mudahan Ini seperti dalam Ilmu persepak bolaan Seperti Hari-hari ini Adalah injury time Sehingga Hanya ada dua Pilihan Menang Atau yang kedua Bertahan mati-matian Untuk kemudian nanti Seperti Ada penalti Begitu Menang ya Syukur gak Kalah ya Begitu Seperti itu Bang Leo Sehingga menariknya juga Pak Mahfu tadi Berkata bahwa Tidak ada PR Bagi Menteri baru Tidak ada PR apa Banyak PR kok Jadi itu Sedikit pasukan Begitu Bang Leo Terima kasih Bang Leo Terima kasih Pak Yohanes Di Sumba Nusa Tenggara Timur Selamat pagi Para memirsa Melihat Ya tidak ada yang istimewa Dengan hal ini Tadi juga di dalam Headline Dikatakan PLT Menkominfo Mengatakan Sudah tidak ada tugas khusus Kalau dijalankan saja Apa yang sudah diprogramkan Di Kominfo Ya sudah bisa Bagaimana nih Bang Elman Ya memang Pada dasarnya kan Resafel itu harus Dimaknai dengan Ya memang Tanda kutip Ya tugas rutin aja kan Resafel itu Seperti yang saya jelaskan di awal Kalau memang ada Ketimpangan Salah satu menteri Atau dua menteri Atau tiga menteri Yang tidak pas Yang membuat Manajemen pemerintahan itu Menjadi terseot-seot Memang harus ada Pergantian Pergantian kan itu Jadi biasa aja Nah Menjadi tidak biasa Kalau pergantian ini Memang fokusnya bukan untuk Mensolidkan Kinerja Kinerjanya kan gitu kan Ini yang menjadi soal kan Harapan masyarakat Dan itulah sebetulnya Latar belakang Dimunculkannya Kepada kutip itu Itu Dasar utamanya Supaya presiden itu bebas Memilih Siapa yang akan menjadi pembantunya Tapi pengecian bebas Sebetulnya Bukan berarti Dia memilih Orang yang Punya kedekatan dengan dia Orang yang Sepaham dengan dia Kalau itu yang terjadi Maka pasti para menteri yang dipilih Tidak punya daya kritis Dan biasanya Orang yang dipilih itu Bukan karena Kemampuan Bukan kapasitas Bukan kapasitas Oke Tapi karena Menjadi Kedekatan Akrab Yes man ABS ABS Hasilnya apa? Ya gagal Kalau gagal apa? Ya memang Presidennya ya gagal Karena kabinet ini Menteri ini kan pembantunya presiden Apalagi sekarang coba ya Kalau kita hitung ya Menterinya 35 UAMNnya 13 Oh Kalau di jumlah 48 Oh Berarti hampir Sudah separoh dari kabinet 100 100 Menteri zaman dulu ya Zaman dulu Kabinet 100 Ini udah gemuk ini Leo Jadi kalau Kalau sudah gemuk begini Juga Ternyata Tidak efektif Tidak efektif Berarti ada yang salah Dalam Menggunakan hak Perrogatif ini Tadikah saya katakan Tidak ada yang boleh Katakan Keberatan Atau Cawe-cawe Untuk Merecoki Resapel ini Karena itu Itu bukan haknya kita Itu seorang presiden saja Seorang presiden saja Maka Partai politik Mana pun yang Anggotanya di Resapel Tidak boleh marah Dan itu yang Ditunjukkan oleh Masdem hari ini Tapi tadi Bulia juga mengatakan Kalau ada persepsi masyarakat Bahwa yang dikedepankan ini Hanya karena politik Ya juga jangan di Apa-apakan Itu kan terserah masyarakat Untuk berpikir Katanya begitu Bang Itu yang saya katakan Kalau memang Heavy-nya Politik Alasan politik Alasan politik Ya rakyat Jangan salahkan Kalau marah Berarti Suatu saat Hak perrogatif ini Harus dibatasi Kan begitu kan Harus ada syarat Dan kondisi Harus ada syarat Presiden Kita pilih Kalau dia mampu Melaksanakan hak perrogatif Tidak boleh Untuk alasan politis Kan gitu kan Nah ini Ini yang kita khawatirkan Apalagi kalau kita lihat Ini kan projo kan Projo itu kan bukan Partai politik Betul Ini kan Ini relawan Pendukung Jokowi Sebetulnya kan Relawan Aneh juga Kalau relawan Juga minta jatah Kan namanya Sukarela Katanya Katanya sekarang Bukan relawan lagi Bang Pamrihwan Karena melakukan sesuatu Katanya sukarela Tapi pada setelah menjabat Setelah menang Harus ada sesuatu Itu pamrihwan Ini yang menjadi Pertanyaan kan Ketika Ini kan Ini kan sebetulnya kan Berita besar ini Kali pertama loh Apa Relawan Jadi menteri kan Kok bisa Berarti di sekarang Sudah satu level Dengan menteri Oke Dengan Partai politik Biasanya kan Itu kan Biasanya Walaupun Tidak boleh juga Kita Dengan pd-nya Mengatakan hak Partai politik Tapi biasanya kan Basisnya kan Ada dari Partai politik Ada yang dari Kalau tidak Murni teknokrat Itu kader parpol Yang mendukung Yang mendukung Ini pro Joe Bang Tapi kalau kita Mau berbaik sangka Kalau kita Mau melihat Kinerjanya Setelah ada di shuffle ini Setelah kita tahu kan Banyak orang Menyakini Ini hanya karena Kepentingan politis Bukan melihat kinerja Bagaimana kita Mengukur kemudian Efektivitas Di shuffle ini Karena kalau tadi Pak Arief ya Yang mengatakan ya Dari Taufik dari Tanggerang Mengatakan Ya ini kan Ya sudah tahu lah Tujuannya apa Ya sudah tidak Jangan berharap banyak Kepada kinerja kabinet Itu bagaimana Ya Kita gak boleh juga Berpendangan seperti itu Kita harus berharap banyak Harus terus Harus berharap banyak Kalau harapan Harapan yang banyak itu Tidak terwujud Ya Itu yang kita katakan Ya sia-sia resapel ini Ngapain presiden meresapel Ya Gak usah diresapel aja Atau dikosongkan aja Kan begitu kan Karena tahu Tugas-tugas kementeriannya Sudah berjalan Tidak ada pesan khusus Ya Yaudah yang ada aja Dijalankan gitu kan Tapi kan Tidak seperti itu Leo Harapan kita besar Ya Itu makanya kita katakan Hai presiden Laksanakan tugas utamamu Maka itu Pikirkanlah Supaya Anda Mengakhiri Periodisasi ini Dengan cemerlang Dengan gemilang Baik Tugas yang lain Katakanlah misalnya Kalau untuk mencari Siapa jadi presiden Presiden yang akan datang Ya Serahkan pulaklah Serahkanlah itu kepada Partai politik Itu kan bukan tugas presiden Oke Kalau partai politik Tidak boleh cawe-cawe Terhadap Kabinet Kabinet Untuk resabel ini Karena itu Makanya presiden juga Tidak boleh cawe-cawe Terhadap tugas utama Depada partai politik Oke Itu-itu yang kita harapkan Masalahnya Bang Elman Di beberapa waktu yang lalu kan Seorang Joko Widodo Mengatakan Ya kita ini kan presiden Tapi kita ini juga politisi Nah tapi Itu-itu Itu yang salah Itu dia Kita kan Dia tetap presiden Negaraon Dia bukan politisi Baik Saat ketika menjadi Kepala negara Maka kepentingan kelompoknya Dia bukan politisi Negaraon dan presiden Kita jeda lagi Bang Elman Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Bang Elman Yang saya tahu Yang saya pelajari Bang Elman Ketika seseorang menjadi Pejabat negara Apalagi dia kepala negara Maka harusnya Yang menjadi Satu-satunya tugasnya Kepentingannya adalah Kepentingan negara Kepentingan kelompok Partai politik Relawan Atau siapapun Itu harus menjadi Nomor dua Atau nomor sekian Apakah prinsip ini Masih terus dipegang Oleh pemimpin negara kita Saat ini Bang Itu yang Kali pertama Ketika Durium 14 Kan ada ketentuan itu kan Jadi Orang yang Duduk Di kabinet Menteri Menteri Maka dia harus melepas Jabatan Jabatan Sebelumnya kan Termasuk di partai politik Partai politik kan gitu kan Pak Jokowi yang bilang Dulu kan begitu Oke Tapi dalam kenyataannya kan Kalau kita lihat Kesini Perjalanannya Perjalanannya Ya Berapa Berapa Ketumum partai politik Jadi menteri kan gitu kan Akhirnya di akomodir juga Akhirnya di akomodir juga kan gitu kan Nah Jadi Padahal sebetulnya ya Kalau ada kader partai Yang Dipercayakan oleh presiden Menjadi kabinet Maka partai itu harus Mewakafkan dia Merelakan Merelakan dia Betul-betul 100% Waktu Dan tenaga Digunakan untuk Kepentingan negara Negara dan bangsa Negara dan bangsa Dan dia tidak lagi Cewe-cewe di Partai politik Partai politiknya nanti rugi dong bang Sudah menaruh kader Tapi tidak ada manfaat untuk kami Loh Kalau rugi jangan kasih Oke Karena memang Orang yang Duduk di menteri itu kan Negarawan Betul Dia tidak lagi berpikir Partai politiknya Tidak berbicara lagi tentang Suku agamanya Dia berbicara untuk Kepentingan rakyat seluruh Indonesia Jadi tidak boleh lagi dia berpikir Wah kepentingan partai saya Hanya untuk pengusungnya Atau partainya tempat berasal Itu tidak bisa Dan kementerian itu Tidak boleh digunakan untuk Cewe-cewe Oke Gak boleh Gak boleh digunakan itu menjadi Tanda kutip ATM Iya kan Itu-itu-itu apanya Nah Tadinya saya berharap Iya kan Saya berharap Begitu Pak Budi ini jadi Menteri Kominfo Kan dia projo Betul Mestinya Pada saat dia sudah dirantik jadi menteri Maka projo itu Dia serahkan kepada Yang lain Dia harus lepas Tidak boleh Kalau selama ini dia Berkuar-kuar Misalkan projo mendukung Apa Calon presiden tertentu Mulai hari ini dia tidak boleh lagi mengucapkan itu Dia sekarang bekerja untuk bangsa dan negara Di Kementerian Komunikasi dan Informatika Dia pembantu presiden Untuk itu Dia bukan pembantu presiden Untuk menggolkan orang menjadi presiden Penerusnya Penerusnya Nah ini juga harus dibuktikan oleh presiden Presiden juga tidak boleh Menggunakan Para menteri Atau jabatan ini Untuk menggolkan Seseorang menjadi presiden Termasuk pada saat memberi penghargaan Pada acara apapun begitu Itu harus objektif Harus objektif Tidak boleh Untuk kepentingan yang lain Pokoknya Kita harapkan Sisa waktu yang satu tahun lebih ini Presiden Sungguh-sungguh Untuk mewujudkan Cita-cita apa Target-target Janji dia ketika kampanye Buktikan lah Terutama misalnya Seperti Repolusi mental itu Raksanakan Dan tuntaskan Supaya tidak gagal Gitu kan Pesan kita untuk orang-orang yang masuk Terakhir ini Bang Di kabinet yang sisa Satu setengah tahun kurang Kalau menurut istilah Pak Jokowi Apa Bang pesannya Bang? Ya Saya sih berharap Ketika di Dipercaya jadi menteri Embanlah Jabatanmu itu Secara jujur Secara tulus Secara ikhlas Dan kau jangan ikut-ikutan Cawe-cawe Tinggalkan semua kepentingan Tinggalkan kepentingan Maka saya katakan Projo Mulai saat dilantik Pak Budi ini Jangan lagi dia memikirkan Projo Projo itu nanti mau mendukung siapapun Terserah Dia gak boleh lagi Seharusnya ya Seharusnya Makanya saya bilang Ini juga harus Dibuktikan oleh Presiden Tapi kalau Presiden juga ikut Cawe-cawe Ya susah Ya menterinya juga Cawe-cawe Ya lah menteri kan bagaimana yang dibantunya Kalau semua cawe-cawe Jangan salahkan juga nanti Para pimpinan parpol juga akan cawe-cawe Dia akan Ya itu kan Kan tidak boleh saling Mencampuri Pengawasan iya Tapi bukan mencampuri Baik Jadi sekali lagi Kita harapkan Semua Bekerja Melaksanakan Tugas masing-masing Sesuai dengan Tupoksinya Baik Kita harapkan Semua pejabat negara Termasuk kepala negara Ingat Sumpah Sumpah Dan janji jabatannya Pada saat menjabat Bang Eman Saragi Terima kasih sudah di tempat ini Selamat pagi Bang Pemisah di sisa masa jabatannya Presiden harus fokus Menggerakan kabinet baru Untuk menyelesaikan Masa baktinya Dengan Husnul Kotima Dengan berpegang teguh Pada janjinya Untuk tahun 2024 Di tahun 2024 Presiden harusnya fokus Di situ Jangan lagi seperti kemarin-kemarin Malah sibuk Cawe-cawe Memikirkan penerusnya Biarlah itu menjadi Di urusan partai politik Atau gabungan partai politik Percuma kabinet dirombak Kalau ternyata yang membuat Lambat kerja pemerintah itu Bukan para pembantunya Tapi justru Pemimpinnya Saya Leonor Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga Terima kasih.